Intro Sudarlun, 5 pesawat tempur TNI Angkatan Udara jenis Hawk 100-200 Selasa kemarin melakukan latihan sekaligus patroli di langit Aceh Pesawat ini didatangkan dari Sekuadron Udara 1 Pontianak, Kalimantan Barat Dan akan berada di lanut Sultan Iskandar Muda Belang Bintang, Aceh Besar hingga akhir pekan ini Jadi kita punya dua jenis Hawk 100 dengan 200 Kalau untuk Hawk 100 itu merupakan pesawat berfungsi ganda Yang fungsinya sebenarnya untuk sama Pesawat ini bisa digunakan untuk berlatih, bisa bertempur Hanya disini dengan kenapa dia dua pursi Karena memang digunakan untuk pesawat latih bagi penerbang-penerbang yang baru Selain melibatkan 5 pesawat tempur jenis Hawk 100-200 Latihan ini juga akan mengikutkan pesawat Boeing 737 dari Sekuadron 5 Makassar Serta satu helikopter Super Puma Dan lanut Sultan Iskandar Muda Kolonel Paminto BP mengatakan latihan ini berlangsung sejak pagi hingga sore hari Jadi inilah ujur kataan itu Dan saat ini dipercayakan lanut Sultan Iskandar Muda sebagai pangkalan ekoperasi Untuk melaksanakan latihan, pas bertepakkan dengan bulan ikan rapat Sekalian, memang kami dari tahun lalu meminta disini diadakan latihan, diadakan masyarakat Muda Mengenalkan kepada masyarakat di, khususnya di sekutaran latihan, di Bandar Aceh Untuk menarik melakukkan barang Dan kebetulan pula tahun ini bertepakkan dengan pendaftaran tarina Dari Bandar Aceh, Harimah Hardika, Serambion TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!